Presiden Jokowi Dodo menerbitkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim pertimbangan dikeluarkannya PERPU ini karena kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik ekonomi terkait. Dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraine-Rusia dan konflik lainnya juga belum selesai dan pemerintah menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Nah terkait dengan putusan MK, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesia tahun depan karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3% dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp 1.200 triliun. Oleh karena itu ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemerintah, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah untuk mengambil langkah strategis ini kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020 maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Oleh sebab itu langkah strategis diperlukan dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan maka Perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.